Itu memang masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita Terkhususnya sholat-sholat yang memang dia dua rakaan Seperti subuh atau sholat yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya Maka bagaimana kalau seandainya ada seorang jamaah yang masbuk Kemudian bagaimana duduknya, duduk terakhirnya itu Apakah tawaruk atau ikhtiras? Maka dilihat sholatnya Kalau seandainya dia terlambat pada sholat subuh Tentunya khilap di sini ya para ulama Karena sholat subuh itu ada yang mengatakan Kalau madhab syafi'i tetap tawaruk Kalau madhab anabilah mengatakan ikhtiras Nah, dilihat kalau seandainya dia sholatnya Sholat empat rakaan atau tiga rakaan Dia duduknya tersebut tetap tawaruk Mengikuti orang-orang atau mengikuti jamaah yang tidak masbuk Kecuali kalau dia tersebut sholat subuh Maka duduknya boleh ikhtiras Yang sepertinya yang lebih kuat itu adalah tawaruk Karena itu duduk terakhir Walaupun nanti dia akan bangkit Terima kasih